Anda masih bersama saya Chris Hanti di seputar Bandung, Remala. Pemirsa sebuah pabrik pembuatan mie basa berformalin di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung di Gerebek, petugas Satuan Unit Narkoba, Pores Bandung Selasa Siang. Dalam penggerembangan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa mie basa berformalin yang siap diedarkan ke beberapa pasar tradisional. Petugas Sat Narkoba, Pores Bandung, menggerebek sebuah pabrik mie basa di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung Selasa Pagi. Petugas menggerebek setelah ada laporan warga yang mengatakan mie basa yang dibuat di pabrik tersebut dicampur formalin. Di dalam pabrik ini, petugas mendapati 20 liter formalin yang diduga akan dicampurkan dengan mie saat produksi. Selain itu, petugas pun menemukan beberapa barang bukti lainnya seperti pewarna dan bahan berbahaya lainnya. Menurut seorang karyawan pabrik, dirinya sudah mengetahui mie yang mereka buat berbahan formalin. Namun dirinya tetap melakukan produksi karena terpaksa. Pembuatannya dari kapan? Oh, udah 5 bulanan. Tahu pakai formalin nggak, Kang? Terus pas kejadian gini, gimana nih? Menyesal nggak? Sementara itu, menurut kasat narkoba Polres Bandung, AKP Budi Nurianto, dalam dua tahun terakhir, di wilayah hukum Polres Bandung, pihaknya telah tiga kali menggerebek pabrik mie di beberapa lokasi berbeda. Hal ini menunjukkan peredaran formalin sangat mudah. Pihaknya juga tengah mengejar pelaku yang sering menjual formalin ke pabrik yang membuat mie basa. Dan berapa banyak bintunya? Baik, saya jelaskan bahwa Satuan Satu Rupa Polres Bandung berdasarkan informasi dari masyarakat telah memperoleh informasi di mana di Pasar Banjaran telah beredar mie yang mengandung formalin. Kemudian kita lakukan penyelidikan, tadi malam jam 02.00, kita amankan pengirim dari mie formalin tersebut, kemudian kita melakukan integrasi, kemudian mengarah kepada pemindustri yang ada di wilayah Cimawong. Jadi, pengamat dari yang diamalkan di Pasar Banjaran itu kira-kira sekitar 1,2 ton. Ini berjalan sekitar 3 bulan, wilayah pengirimannya adalah Penanjaran, Soreang, Ujung Berung, Di Cagas, Astana Anjar, Tama Semedang. Dalam penggerebegan ini, petugas mengamankan 10 orang, dua diantaranya merupakan pemilik pabrik. Sang pemilik terancam undang-undang pangan, yakni 5 tahun hukuman penjara, dan denda 10 miliar rupiah.